Intro Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan. Hingga kini Kemenpora belum membayarkan honor panitia ASEAN Games 2018 atau INASGO. Meskipun sudah ditagihkan sejak event selesai. Menurut Dede, hal ini mengundang pertanyaan mengingat sponsor yang masuk ke acara tersebut cukup banyak hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Ia menilai fakta ini harus menjadi catatan penting bagi BPKP agar kejadian serupa tidak terulang pada penyelenggaraan PON 20 mendatang. Jadi data daripada, saya punya surat tersebut dari Kepanitian INASGO yang mengatakan bahwa honor mereka belum dibayarkan dan sudah dipagihkan kepada Kemenpora. Sampai saat ini belum ada jawaban. Honor daripada panitia INASGO selama 3 tahun itu belum terbayarkan. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta agar ada masukan dari LKPP dan BPKP untuk membahas mengenai sistem keolahragaan nasional, khususnya penyelenggaran kepanitian ad hoc yang selalu menimbulkan masalah pasca penyelenggaraannya. Dulu pernah ada masukan untuk kemudian jangan ad hoc. Tapi mungkin nanti bentuknya apa, saya kira ini masukan perlu digali atau mungkin BPKP lebih mendalami lagi. Terutama yang tidak internasional. Kalau internasional soalnya ada induknya di tingkat internasional, sehingga kita mengikuti juga aturan tingkat internasional. Alda dan Mbak Riti, Fair Parlement melaporkan. Terima kasih telah menonton!